Halo guys kembali lagi dengan saya di channel Aguntur Sabil di depan saya ini ada sepeda lipat yaitu Pacific Norris yang sudah saya tambah aksesoris agar nyaman untuk dibawa bike to work jadi saya akan tampilkan satu-persatu aksesoris apa saja yang saya beli agar sepeda lipat saya ini bisa nyaman untuk dibawa bike to work yuk kita mulai oke sebelum video ini dimulai jangan lupa klik like dan subscribe channel Aguntur Sabil ya guys terima kasih oke guys sekarang kita coba dari cover jog ini dulu ya cover jog ini lumayan empuk jadi ini harganya sekitar Rp20.000an biasanya kalau tanpa ini itu gowes 10 km itu rasanya bokong sudah panas tapi kalau sudah pakai ini tuh lebih nyaman dan ini lumayan membantu ketika aktivitas gowes kita selanjutnya saya beli aksesoris ini ini light tile ya ini harganya sekitar Rp60.000an sampai Rp70.000an ini modenya macam-macam bisa bisa ganti warna juga bisa merah dan biru guys ini lampu ini bisa bertahan sekitar empat jam awal-awal sih ini bisa bertahan empat jam tapi setelah saya berkali-kali nyobain untuk yang klip-klip merah ini bisa maksimal tiga jam setelah itu dia memang hidup sih tapi setelah itu dia mati sendiri oke lanjut ini bagasi yang ini ini harganya aku beli sekitar Rp50.000an atau Rp60.000an ya nah ini fungsinya untuk naruh tas bisa jadi aku tas untuk kerja itu aku ikat di belakang sini nah ini kekurangannya adalah ini dari pipa ya guys jadi agak tipis nggak bisa kalau untuk buat boncengan kan ini menurut aku kurang kuat ini dari pipa ya jadi kalau teman-teman kalau pengen yang bisa buat bonceng jangan beli yang pipa kayak gini ya ini seperti ini jangan beli pipa yang kayak gini Hai nanti bisa patah bahaya dan disini itu dia tipis samping-sampingnya itu tipis seperti ini jadi ini tidak disarankan untuk boncengan ya karena ini dari pipa besinya lebih tipis dia plat oke selanjutnya aku tambahin aksesoris nambahin ini buat kunci kalau pas kita parkir kita kunci di di bannya ini dimasukin ke ban disini masukin ban sini jadi biar 6 menambah keamanan kita kalau kita tinggal ya guys atau disambungkan ke tiang itu juga bisa jadi sepedanya nggak bisa kemana-mana oke selanjutnya aku beli ini ini harganya sekitar 10ribuan ya ini dari plastik jadi ini bisa melar gini ya ya guys ini plastiknya keras ya lumayan lah untuk tempat air minum kemudian aku beli lampu ini lampu ini bisa tiga mode ya bisa kelop klip gini terang terus agak terang jadi ada tiga mode ini harganya ini aku beli sekitar Rp50.000an itulah item-item aksesoris yang saya beli biar nyaman untuk dibawa bike to work jadi sekitar satu dua tiga empat lima jadi sekitar lima item itu saya udah nyaman untuk melakukan bike to work ke kantor oh iya guys tadi ada yang lupaan ya tadi aku juga untuk bike to work itu beli helm helm ya seperti ini helmnya ini harganya sekitar Rp220.000 jadi total ada enam item ya yang aku beli biar nyaman untuk bike to work terima kasih saya baik to work itu sekitar jarak 10 km guys setiap hari jadi PP itu 20 km kecuali hujan kalau hujan saya nggak menggunakan sepeda tapi menggunakan motor oke sekian informasi tentang aksesoris sepeda dari saya jika teman-teman suka video ini jangan lupa klik like dan subscribe channel Agung Nur Sabil terima kasih ya Terima kasih